Intro Wali Kota Semarang apresiasi kemandirian Kampung Siaga Candi Hebat di bawah binaan Polrestabes Semarang dan Kodim 0733BS Semarang. Kampung ini selain menggerakkan warganya untuk gotong royong juga mewujudkan kemandirian dalam pangan mulai dari pertanian, peternakan, perikanan hingga UMKM. Inilah Kampung Siaga Candi Hebat di Polaman Mijen Kota Semarang. Kampung yang terletak di pinggiran kota ini terlihat berbeda dengan kampung-kampung lainnya. Di beberapa sudut tampak tanaman pertanian dibuat warga, seperti tomat, cabai, terong, bahkan sayuran sawi. Kesemuanya ditanam warga dan diperuntukkan bagi warga sendiri. Selain itu, di kampung ini juga terdapat kolam ternak ikan dan dikembangkan beragam jenis UMKM yang diharapkan dapat membantu penghasilan warga dalam mencukupi kebutuhan selama terdampak pandemi corona. Wali Kota Semarang, Hindra Prihadi, yang memantau langsung Kampung Binaan Polrestabes Semarang dan Kodim 0733 PS Semarang ini memberikan apresiasi tinggi kepada warga. Menurutnya, langkah seperti ini akan membuat ketahanan ekonomi warga kuat. Untuk itulah, Kampung Siaga Candi Hebat ini akan dikembangkan juga di kampung-kampung lainnya. Dan Pemukat Semarang akan membantu kesuksesan Kampung Siaga Candi Hebat ini. Kami bekerjasama dengan Polrestabes juga dari Kodim membuat kampung tangguh yang namanya Kampung Siaga Candi Hebat. Jadi di kampung ini kita minta warga untuk swadaya, mandiri, saling mengingatkan orang mau masuk ke kampungnya cuci tangan, cek suhu. Kemudian tiap hari warga juga ngecek tetangga-tetangganya yang masih membutuhkan bantuan, terutama sembako. Mereka, tadi kita lihat kan, tadi mereka membuat pengepakan ada sayur, ada telur, ada macam-macam untuk dibagikan kepada masyarakat. Juga ada bantuan-bantuan PMT, pemberian makanan tambahan untuk balita-balita, ada kacang hijau, ada susu, dan lain-lain. Nah kondisi seperti ini yang paling penting adalah masyarakatnya duyuk, kompak, sehat, serta kemudian pengembangannya adalah menggerakkan aktivitas ekonomi.